Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adikku dan dekan-dekanku sekalian yang telah berkunjung ke channel Semua Pasti Pintar ini Channel yang membahas tuntas dan meng-share bagaimana cara cepat tepat untuk persoalan matematika Oke, kali ini kita akan menghitung akar pangkat 3 dari bilangan ribuan yaitu 1728 Nah, untuk menghitung akar pangkat 3 dari bilangan ribuan ini ingat untuk tips yang pertama adalah untuk angka ribuan jawabannya adalah 2 digit atau 2 angka dan termasuk dalam kategori puluhan Karena 1728 ini adalah bingelangan ribuan maka jawabannya adalah 2 digit seperti ini Kemudian, tip yang berikutnya adalah kita tandai bahwa angka yang paling belakang dari 1728 adalah angka 8 Nah, kemudian adik-adik ingat tip yang kedua jika angka belakangnya adalah 2, 3, 7, dan 8 jawabannya adalah 10 dikurangi angka tersebut karena angka belakang ini adalah termasuk kategori 2, 3, 7, 8 maka jawabannya adalah 10 dikurangi 8 yaitu sama dengan 2 Betul Jadi, jawabannya adalah 2 Nah, jika ada-ada yang menumpukan bahwa angka belakang ini bukan angka 2, 3, 7, 8, dan 8 misalnya angka 1 maka jawabannya adalah jika angka yang belakang kita hitung bukan 2, 3, 7, 8 maka jawabannya adalah bilangan itu sendiri Jadi, jika angkanya di sini 1 berarti jawaban di sini adalah 1 Jika di sini adalah angka 4 berarti angka belakang ini adalah angka 4 dan seterusnya Oke, sekarang kita lanjutkan kita tinggal mencari 1 bilangan lagi yaitu yang paling depan Untuk mencari bilangan yang paling depan ini kita ingat untuk tip yang berikutnya yaitu kita buatkan dulu tabel tabel pangkat 3 seperti ini Jadi, adik-adik buatkan dulu tabel di sini adalah 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 2 pangkat 3 sama dengan 8 3 pangkat 3 sama dengan 27 4 pangkat 3 sama dengan 4 dan 5 pangkat 3 sama dengan 125 Jadi, adik-adik kalau adik-adik hapalkan itu lebih bagus lagi karena ini untuk mempermudah kita untuk mencari akar pangkat 3 Oke, lanjut Untuk menghitung akar pangkat 3 di bilangan yang depan ingat tip berikutnya Pertama adalah tarik garis pemisah di sebelah titik ribuan mengisahkan 3 angka di belakang titik Jadi, mulai dari sini angka 3-nya 1, 2, 3 Nah, di sini kita tarik garis Nah, seperti ini Dan di sini tinggal mengisahkan 1 angka di sebelah kiri yaitu angka 1 Kemudian Setelah itu adalah cek tabel perpangkatan 3 cari hasilnya lebih kecil atau sama dengan angka di sebelah kiri-garis Jadi, maksudnya adalah cek tabel yang sebelah ini cari angka hasil perpangkatan 3 ini yang hasilnya kurang atau sama dengan dari angka 1 yang kita tandai ini Kita lihat angka yang mendekati adalah angka yang 1 karena angka 1 ini adalah lebih kecil atau sama dengan dengan angka 1 ini Nah, untuk mengisi jawaban yang kotak ini yang atau yang garis ini kita pakai angka yang sebelah sini ya adik-adik bukan yang ini ya Jadi, angka yang 1 ini kita tempatkan di atas garis ini Jadi, kita dapatkan jawaban akar pangkat 3 dari 1778 adalah angka 12 Adik-adik ingat kalau misalkan misalkan ini adalah angka 7 ya kan angka 7 maka ini bukan lagi ini termasuk juga angka 1 ya adik-adik tapi kalau misalkan ini angka 8 atau angka 9 maka dia masuk kategori yang baris kedua ini ya adik-adik kemudian adalah untuk mengisi yang sebelah sini adik-adik isi yang angka yang 2 ini bukan yang angka 8 jadi seandainya angka depan ini adalah angka 8 atau 9 adik-adik tempatkan angka 2 ini di atas garis yang paling depan ya adik-adik semoga materi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan bisa dipahami dengan cepat oke sekian dari papi semoga materi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan tetap semangat untuk belajar selamat menikmati selamat menikmati